Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan, dilancarkan resekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robbal alamin Oh iya, namun sebelum masuk ke cerita Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Lamaran ditolak Santet pun bertindak Seperti apa kisahnya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Intro Namaku adalah Rizki Aku adalah anak orang yang kurang mampu Dan aku sangat menyukai Gadis kembang desa yang bernama Anggun Tapi rasa cintaku Terhalang oleh restu orang tua Anggun memang dikenal dengan gadis yang sangat cantik Dan juga ramah di desa Dia juga disukai banyak lelaki Tapi tidak ada seorang pun Yang Anggun terima cintanya Semua lelaki ditolaknya Namun aku waktu itu Nekat untuk menembak Anggun Dan ternyata cintaku diterima Namun sayang seribu sayang Kisah cinta kita Tidak direstui oleh orang tua Anggun Saat aku bertamu di rumah Anggun Secara terang-terangan Aku diusir Aku dimaki-maki Dengan kata-kata yang sangat kasar Bapaknya Anggun berkata Kamu itu orang miskin Tidak layak bersanding dengan putriku yang cantik Ujar bapaknya Anggun Aku hanya bisa mengangguk Dan aku pulang dengan perasaan kecewa Atas kejadian tadi malam Keesokan harinya Anggun menemui aku Dan kemudian Anggun meminta maaf Atas kejadian tadi malam Mas Rizky Aku minta maaf ya Atas pelakuan bapak kepada mas Aku pun menjawab Tidak apa-apa dek Itu kan salah mas sendiri Mulai saat ini Mendingan adik jauhi mas saja ya Ingat kata bapak kamu Ujarku memastikan Anggun pun menganggukkan kepala Dan pada malam harinya Anggun langsung dikenalkan dengan seorang pemuda Yang datang dari kota sebelah Pemuda itu adalah seorang pengusaha yang sukses Saat dikenalkan dengan pemuda itu Anggun menolak Lantaran ia tidak menyukai pemuda itu Nak Keluar Ada teman bapak yang ingin kenalan dengan kamu nak Pinta bapaknya Anggun tidak mau pak Anggun lagi sibuk Cowab Anggun Lalu kemudian Bapaknya Anggun memaksa Anggun Untuk menemui temannya Yang seorang pengusaha sukses itu Akhirnya Anggun pun mengikuti perintah bapaknya Untuk keluar menemui pemuda itu Pemuda itu pun berkata Perkenalkan Namaku Erlangga Aku pengusaha kopi Ujarnya Iya Namaku Anggun Salam kenal Lalu kemudian Anggun pun kembali masuk dengan muka kesal Sementara denganku Sejak aku diusir oleh keluarga Anggun Aku pun merantau ke kota Untuk bekerja di suatu perusahaan Yang ada di ibu kota Saat aku di kota Aku berteman baik dengan Angga Yang merupakan rekan sepekerjaan Aku dan Angga Memang sering cerita satu sama lain Sedangkan di rumah Anggun Pada suatu malam Erlangga kembali bertamu ke rumah Anggun Tapi ternyata Maksud kedatangan Erlangga Erlangga ingin melamar Anggun Pak Maksud kedatanganku kesini Aku ingin melamar putri bapak yang bernama Anggun Kata Erlangga Sebentar Aku tanyakan anakku dulu Jawab bapaknya Anggun Bapaknya Anggun pun pergi menemui Anggun di kamarnya Lalu kemudian Bapaknya Anggun menanyakan perihal yang disampaikan Erlangga Apa aku mau dilamar oleh lelaki yang tidak jelas asal usulnya itu Aku tidak mau pak Kata Anggun menolak Tanpa disanggah Perkataan Anggun terdengar sampai ke ruang tamu Dan Erlangga kesal sekali dengan perkataan Anggun itu Erlangga pun bergumam Tunggu pembalasanku Akan aku buat kau tidak nyaman untuk hidup Gumbam Erlangga Kemudian Bapak Anggun keluar Menyampaikan perkataan Anggun Dan Erlangga pun pulang dengan perasaan marah dan kesal kepada Anggun Pada saat Erlangga pulang Dengan perasaan yang sangat kesal terhadap keluarga Anggun Terbesit di pikiran Erlangga Untuk membuat hancur keluarga Anggun Sambil berjalan Erlangga terus memikirkan Bagaimana caranya Agar keluarganya Anggun Bisa hancur sehancur-hancurnya Tanpa disanggah Bisikan setan membuat Erlangga Dapat menemukan solusinya Yaitu dengan cara Mengirimkan sebuah telu Atau santet kepada keluarga Anggun Singkat ceritanya Pada pagi harinya Bapak Anggun yang hendak berangkat bekerja Mendapatkan firasat buruk Tentang apa yang akan menimpa keluarganya Tapi Bapaknya Anggun Waktu itu tidak menghiraukan perasaan aneh itu Bu Bapak berangkat kerja dulu ya Ujar Bapaknya Anggun Iya Pak Hati-hati ya Jawab istrinya Dan Anggun pun bergegas keluar kamar Untuk memulai aktivitas di pagi hari itu Namun pada malam harinya Erlangga pergi ke suatu tempat Untuk menemui seorang yang akan mengantarkannya Menemui seorang dukun santet Sesampainya di tempat tujuan Erlangga pun mengobrol dengan temannya Seusai mengobrol Erlangga pun diajak oleh temannya Untuk pergi ke suatu daerah terpencil Yang berada di tengah-tengah hutan Singkatnya sesampainya di sana Erlangga melihat suatu gubu kecil Itu tempat dukun santetnya Ujar temannya Kok tempatnya seperti itu sih Jawab Erlangga keheranan Sudah Masuk saja Nanti kamu tahu Lalu kemudian Erlangga dan juga temannya Bergegas masuk ke dalam gubuk itu Tepat di gubuk itu Terlihat seorang pria tua Duduk di bangku yang agak reot Lalu kemudian Teman Erlangga pun berkata Kepada pria tua itu Bah Ini teman saya Mau mengirim santet bah Pria tua itu Hanya menganggukkan kepala Erlangga pun berkata Ini foto dan catatan woton dia bah Ujar Erlangga Sambil menyadarkan foto tersebut Ini mau santet yang seperti apa Tanya mbak dukun Santet yang membuat dia sengsara saja mbak Jawab Erlangga Baik Tapi maharnya agak sulit Yaitu berupa kambing betina hitam Yang masih perawan Kalau tidak ada Bisa diganti dengan uang sejumlah 10 juta Bagaimana Apakah kamu sanggup Mbak dukun menjelaskan Saya sanggup mbak Ini uangnya sudah saya siapkan Jawab Erlangga dengan mantap Baik Nanti kamu datang pada hari kamis malam jumat Kita akan mulai ritualnya Kata mbak dukun Iya mbak Saya akan lakukan apapun itu Jawab Erlangga dengan mantap Setelah perbincangan itu Erlangga pun pulang dengan temannya Singkatnya pada hari yang sudah ditentukan Erlangga datang kembali ke tempat itu Dengan penuh harapan Ini awal dimana Erlangga Memulai ritual penyantetan Setelah ritual selesai Erlangga diberikan sebuah buntelan kecil berwarna putih Dan kemudian mbak dukun berkata Buntelan ini kamu kubur di kuburan yang baru Dan usahakan tidak ada orang yang melihatmu Perintah mbak dukun Iya mbak Jawab Erlangga dengan yakin Tapi ingat Jangan kamu buka bungkusan itu Ujar mbak dukun Iya Baik mbak Dan Erlangga pun kembali pulang Untuk mengumpulkan bungkusan itu Singkat cerita setelah Erlangga berhasil menemukan kuburan Seperti yang dijelaskan oleh mbak dukun Erlangga bergegas Untuk cepat-cepat mengumpulkan bungkusan itu Setelah Erlangga mengumpulkan bungkusan itu Erlangga kembali pulang ke rumahnya Dengan perasaan yang senang Tunggu pembalasan ku anggun Kumamnya dalam hati Dua hari setelahnya Santet yang dikirimkan oleh Erlangga Mulai bereaksi Terhadap tubuh anggun Badan anggun terasa panas Dan seluruh tubuhnya Merasakan gatal yang sangat gatal Anggun pun menceritakan kondisinya kepada ibunya Bu Ini tubuh anggun kok panas Dan gatal sekali bu Adu anggun kepada ibunya Mungkin tubuhmu terkena alergi duk Besok pagi kita ke dokter ya Sudah kamu istirahat saja sana Kata ibunya Iya bu Jawab anggun Lalu kemudian Anggun pun bergegas pergi ke kamarnya Untuk beristirahat Pada pagi harinya Anggun dan ibunya pergi ke salah satu rumah sakit Yang berada di kotanya Sesampainya di rumah sakit Ibu anggun langsung mengambil nomor antrean Dan setelah nomor antrean itu dipanggil Anggun dan ibunya bergegas menemui pak dokter Dok Anak saya mengalami gejala seperti gatal di sekujur tubuhnya Dan badannya sangat panas dok Berbaringlah Coba saya periksa Setelah dokter memeriksa keadaan anggun Dokter pun kebingungan Dengan kondisi anggun saat ini Kondisi anak ibu ini tidak terjadi apa-apa Tapi sebaiknya kita tunggu hasil lab Nanti saya akan kabarkan hasil labnya bu Ujar pak dokter Setelah menunggu cukup lama Dokter pun kemudian membawa hasil lab Dan ajaibnya tubuh anggun tidak terjadi apa-apa Alias sehat walafiat Sebaiknya anak ibu menjalani rawat inap dulu Sampai saya menemukan penyakit yang diterima oleh anak ibu Pinta pak dokter Baik dok Kalau begitu saya setuju Akhirnya dokter menyuruh perawat Untuk mencarikan kamar yang kosong Untuk ditempati anggun Setelah perawat menemukan kamar yang kosong Akhirnya anggun dibawa ke sana Untuk menjalani rawat inap Tiba di malam harinya Tubuh anggun kembali kambuh Dan anehnya ia dengan jelas Dapat melihat maluk halus Seperti pocong dan juga kuni lanak Sedang mendekatinya Seperti akan menyiksa dirinya Sampai ia tidak bisa tidur Namun pada pagi harinya Tubuh anggun terlihat sehat-sehat saja Tetapi muncul seperti luka bakar Di area tangannya Itu yang membuat Orang tua anggun dan juga pak dokter Kebingungan dengan keadaan anggun Bisa-bisanya Dalam satu malam Muncul luka seperti itu Dan pada pagi harinya Napsu makan anggun turun drastis Anggun tidak ingin makan Lantaran masih kepikiran kejadian tadi malam Yang membuat dirinya Tidak bisa tertidur Kesokan malam harinya Aku dikabari oleh temannya yang ada di kampung Tentang kondisi anggun yang sakit keras Membuat aku kepikiran Membuat aku pengen cepat-cepat pulang kampung Dan aku hanya dapat pulang di akhir bulan Itu pun aku harus isin kepada bos Kondisi anggun yang semakin hari semakin parah Membuat keluarga sangat kebingungan Apa sebaiknya anak kita dibawa ke orang pintar saja Ibu yakin Sakit yang diterita anggun ini bukan sakit biasa Sebaiknya kita tunggu tiga hari lagi bu Jawab bapaknya anggun Ibu anggun pun mengangguk Tanda setuju Setelah tidak ada progres di rumah sakit Akhirnya anggun pun dibawa balik ke rumahnya Dalam kondisi yang kurus dan kering Sesampainya di rumah Teror semakin menjadi-jadi Seperti di pagi harinya Terjadi peristiwa yang mencekam Tepat di depan pintu Banyak tanah kuburan Dan di sekitar kamar anggun Sampai dengan ruang tamu Bapak anggun pun kebingungan Dan menyuruh istrinya Untuk membersihkan semuanya Setelah semuanya bersih Ibu anggun bergegas Membantu anggun ke kamar mandi Untuk membersihkan dirinya Setelah itu langsung memberikan anggun sarapan Setelah semuanya selesai Ibu anggun bergegas untuk belanja Dan di tengah perjalanan ke warung Ibu anggun berpapasan denganku Yang baru saja pulang dari perantauan Aku pun menyapa ibunya anggun Eh ibu anggun Sapa ku kepada ibunya anggun Eh nak Rizky Kapan pulang nak Tanya ibunya anggun Barusan bu Ngomong-ngomong Bagaimana kondisi anggun sekarang bu Tanya ku antusias Tidak ada kemajuan nak Ibu sangat bingung Jawab ibunya anggun Nanti malam aku akan menjenguk anggun bu Permisi dulu ya bu Aku pamit pulang dulu Ujarku sambil pergi meninggalkan ibunya anggun Iya nak Kerumah saja ya Hati-hati di jalan nak Iya bu Salam buat anggun ya Jawabku Singkat ceritanya Pada malam harinya Aku datang untuk menjenguk anggun Yang sedang sakit parah Sesampainya di rumah anggun Aku pun mengetuk pintu rumahnya Assalamualaikum Tampak ibunya anggun Yang menyambut kedatanganku Dengan senang hati Waalaikumsalam nak Ayo silahkan masuk Anggunnya sekarang dimana bu Tanya ku Anggur ada di kamar nak Kondisinya seperti orang tidak pernah makan selama tiga bulan Kurus dan kering nak Jawab ibunya anggun Bolehkah aku menjenguk anggun bu Pintaku kemudian Boleh nak Rizky Silahkan masuk saja Aku pun kemudian Masuk ke kamarnya anggun Sesampainya di kamarnya anggun Aku yang melihat kondisi anggun yang cukup memprihatinkan Aku pun sangat terkejut Bu Ini kondisi anggun kok bisa seperti ini bu Sebenarnya anggun kenapa bu Tanya ku khawatir Ibu pun tidak tahu nak Jawab ibunya Sepertinya ini bukan sakit biasa bu Ujarku menerka Sakitnya anggun Ada pada jam-jam tertentu gak bu Aku lanjut bertanya Iya nak Benar Biasanya anggun kalau sakit munculnya pada jam 12 malam Sampai jam 4 pagi Dan anggun katanya sering mimpi didatangi oleh orang berbadan besar nak Ia hendak memukulinya Jelas ibunya anggun Bisa jadi itu pertanda bu Kalau penyakit yang diterita anggun itu Kiriman dari orang yang membenci dirinya Sebaiknya kita harus segera cari ustad yang bisa merukiah Dan mencari buhul yang dikubur oleh sang pengirim Nak Rizky kan sudah di kota selama 4 bulan Adakah nak Rizky kenalan yang bisa membantu buat merukiah anggun? Tanya ibunya anggun Sepertinya sih tidak ada bu Tapi nanti akan aku carikan bu Aku pun keluar dari kamar anggun Lantas aku segera Berpamitan kepada orang tua anggun untuk pulang Bu Aku pamit pulang dulu ya Ujarku Hati-hati di jalan ya nak Jawab ibunya anggun Setelah sampai di rumah Aku tidak bisa tidur Aku terus memikirkan Kondisi anggun yang sangat parah Sampai akhirnya Dipikiranku nama Angga Lantaran Angga adalah Orang yang telah lama menimba ilmu di suatu pesantren Aku pun kemudian Bergegas untuk menelpon si Angga Halo gak Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Ada apa Riz? Kok tumben malam-malam menelpon? Tanya si Angga penasaran Ini gak Ada suatu hal yang aku ingin tanyakan Kamu kan sudah lama menimba ilmu di pesantren Apakah ada ustadmu yang bisa merukiah? Soalnya ini tetanggaku sepertinya terkena penyakit santet gak? Sepertinya ada Riz Jawab Angga Kalau begitu Nanti pagi coba kamu hubungi ustadmu itu ya Biar bisa membantu merukiah tetanggaku Pintaku memohon Baik Riz Nanti aku hubungi kamu ya Terima kasih Angga Assalamualaikum Angga pun menutup telponya Dengan mengucapkan Waalaikumsalam Singkat ceritanya Pada pagi harinya Aku bergegas pergi ke rumah Anggun Untuk mengabari ibunya Sesampainya di depan pintu rumah Aku sangat kaget Lantaran aku melihat Lantaran aku melihat Banyak darah segar Yang menggenang di depan pintu Aku pun langsung mengetuk pintu rumah Anggun Assalamualaikum 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 Memang sudah biasa Nak Rizky Sejak Anggun sakit Di pagi hari Ibu selalu melihat yang seperti ini Kadang darah segar Kadang tanah kuburan Dan terkadang bangga tikus Nak Rizky kesini mau ngapain? Tanya ibunya Anggun Aku kesini Hanya mau mengabari bu Kalau ada ustad yang bisa merukiah Nanti aku akan kabari lagi bu Kalau ustadnya bisa datang kesini Jawabku Kalau begitu Syukurlah Jangan lupa kabarin ibu ya nak Setelah obrolan itu selesai Aku pun kembali pulang ke rumah Pada saat itu juga Angga menelpon ustadnya Yang ada di pesantrenya dulu Assalamualaikum ustad Waalaikumsalam gak Tumben kamu nelpon Begini ustad Ada tetangga teman saya Yang sepertinya terkena penyakit santet Bisakah ustad membantu merukiahnya? Insya Allah bisa Kapan kita berangkat ke rumah teman kamu Hari ahad saja ustad Kalau begitu Saya tunggu di stasiun yang gak Baik ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam Singkat ceritanya Aku dan juga rombongan Aku dan juga rombongan Segera pergi ke rumah Anggun Untuk melakukan proses penyembuhan Melalui metode Rukiah Sesampainya di rumah Anggun Rombongan pun disambut Gembira Oleh orang tuanya Anggun Setelah itu Pak ustad pun mengobrol Dengan orang tuanya Anggun Tentang penyakit yang menimpa putrinya Orang tuanya Anggun pun menjelaskan Panjang lebar Mulai dari awal gejala Sampai dengan gangguan-gangguan Yang dialami keluarga itu Dan pak ustad pun mulai melihat Seisi rumah Yang bertujuan untuk Merukiah rumah itu Supaya jinjin pengganggu itu Bisa pergi Dan setelah pak ustad Selesai merukiah rumahnya Dan seisi rumah Sudah disembroti air Rukiah Merukiah Anggun pun dimulai Pak ustad dan beberapa santrinya Mulai membacakan doa Dan juga ayat-ayat Rukiah Sampai akhirnya Tubuh Anggun bereaksi Yang membuat semua orang Yang hadir di situ Terkejut bukan main Tubuh Anggun yang awalnya Tidak berdaya Mendadak menjadi kuat Kemudian berkata Ngapain kalian disini Anak ini sudah aku incar Atas perintah seseorang Pak ustad pun berkata Kamu itu jin kafir Keluar dari tubuh anak ini Kalau tidak mau keluar Kamu akan aku keluarkan Secara paksa Dan pak ustad pun Melanjutkan pembacaan doa Dan juga ayat-ayat Rukiah Sampai akhirnya Jin kafir yang ada di tubuh Anggun Kepanasan dan merasa sangat tersiksa Dan pak ustad pun langsung menanyakan Keberadaan buhul yang dikuburkan Sebagai perantara santet itu Buhulnya berada di salah satu makam Yang ada di seberang desa Ujar makhluk yang ada di dalam tubuh Anggun Kamu itu jin yang suka berbohong Aku tidak percaya Jin kafir pun kembali kepanasan Mendengarkan ayat-ayat Rukiah Dan akhirnya Anggun mulai sadar Dan diberikan air Rukiah Yang bertujuan untuk menetralisir Hal-hal negatif Yang ada di tubuhnya Dan pak ustad pun berpesan Untuk selalu sholat lima waktu Dan juga menjaga wudhu Setelah selesai merugia Anggun Pak ustad masih memiliki satu PR Untuk menemukan buhul itu Tetap berada di kampung itu Yang rencananya besok pagi Akan mencari buli itu Untuk dihancurkan Yang bertujuan untuk melepaskan Sebuah gangguan yang ada di tubuhnya Anggun Singkatnya pada pagi harinya Ustad dan juga rombongannya Bergegas untuk mencari buhul Yang biasanya digunakan sebagai perantara santet Ustad dan rombongan bergerak ke arah makam desa Setelah sampai di makam desa Ustad pun langsung bergegas Membacakan sebuah doa Yang bertujuan untuk dipermudahkan Saat mencari buhul itu Setelah sekian lama mencari buhul itu Akhirnya ustad dan juga rombongan Menemukan buhul itu Pada saat buhul itu dibuka Ustad pun terkejut Lantaran di dalamnya Ada foto Anggun Lengkap dengan rambut dan juga kukunya Astagfirullahaladzim Ini dia penyebab kenapa Anggun sering sakit Insya Allah Setelah kita menemukan buhul ini Dan menghancurkannya Kelak santet yang berada di tubuh Anggun Akan hilang dengan sendirinya Ujar Pak Ustad Setelah mendekati waktu duhur Ustad pun kembali ke rumah Anggun Untuk menyampaikan Bahwa buhul yang digunakan sebagai perantara santet Telah ditemukan Dan akan dihancurkan Dengan cara dibakar Sebelum buhul itu dihancurkan Ustad pun membacakan doa terlebih dahulu Dan lalu kemudian Akhirnya buhul itu dibakar oleh Ustad Dan setelah buhul itu dibakar Hawa sekitar rumah Anggun Menjadi lebih enak Tidak seperti dahulu Kondisi Anggun pun kian membaik Anggun sudah bisa berbicara kembali Dan sudah tersadar Tapi tubuhnya masih lemah Oleh karena itu Ustad dan juga rombongannya Meminta izin kembali ke pesantren Tempat Ustad itu mengajar Dan aku pun meminta izin untuk pulang Dan besok paginya Aku akan balik ke kota Untuk bekerja Seminggu setelah kejadian penghancuran buhul santet Datanglah sepasang suami istri Yang usianya tidak jauh berbeda dengan orang tuanya Anggun Dia pun bertamu Dengan raut muka yang tampak sangat tidak bahagia Mereka pun mengetuk pintu Assalamualaikum Dan dijawab oleh orang yang berada di dalam rumah Waalaikumsalam Dan mereka pun dibukakan pintu Lalu kemudian dipersilahkan untuk masuk Setelah mereka duduk Dan ditemui oleh ibu Anggun Mereka pun membuka pembicaraan Niat kami datang kesini Ingin meminta maaf Atas pelakuan anak saya terhadap anak ibu Yang mengirim santet kepada anak ibu itu anak saya sendiri Saya mohon maaf bu Sekarang santet yang dikirim ke anak ibu Berbalik menyerang kepada anak saya Badan anak saya tidak bisa bergerak Dan menjadi kurus dan kering Sekali lagi Saya mohon maaf Ujar orang tua itu Kesalahan anak ibu saya maafkan Tapi saya tidak bisa membantu proses penyembuhannya Jawab ibunya Anggun Dan akhirnya sepasang suami istri itu Berpamitan untuk lanjut mencari ustad Yang bisa mengobati anaknya Tepat setelah satu minggu kunjungan ibu dan juga bapaknya Erlangga pun telah meninggal dunia Sungguh malang nasib Erlangga Niat ingin memelet Anggun Tapi gini justru dirinya Yang terkena peletnya sendiri Dan berujung meninggal dunia Tentunya dengan cara yang sungguh tidak wajar Dan selesai Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!